Usulan program dalam kegiatan Musrembang Distruk Capil diharapkan bisa berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan data kependudukan dan catatan sipil, serta perluasan kemanfaatan data kependudukan. Pemikota Sikmalaya melalui Distruk Capil terus berupaya menciptakan masyarakat yang sadar dan tertib administrasi kependudukan. Dalam kegiatan Musrembang RKPD 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wali Kota Sikmalaya Muhammad Yusuf menuturkan, setiap usulan program diharapkan bisa berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan data kependudukan dan catatan sipil, serta perluasan pemanfaatan data kependudukan. Dalam sambutannya, Yusuf menegaskan awal pemanfaatan pelayanan yakni Distruk Capil, sehingga harapannya pelayanan bisa lebih ditingkatkan. Segala macam pelayanan publik berawal dari NIK. Wali Kota mengaku Pemkot melalui Duk Capil terus berupaya dalam menciptakan masyarakat yang sadar dan tertib administrasi. Kota Sikmalaya Muhammad Yusuf menegaskan awal pemanfaatan kependudukan dan pencatatan sipil. Inovasi-inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan semakin ditingkatkan lagi, sehingga masyarakat lebih cepat dan mudah dalam mendapatkan dokumen kependudukan, serta peningkatan kerjasama antar Distruk Capil dengan lembaga-lembaga, baik perangkat terang maupun institusi di luar dunia Kota Sikmalaya, agar data kependudukan dapat dimanfaatkan seluas-luasnya. Hadirin yang berbahagia sebagaimana tadi sampaikan oleh Kepala Distruk Capil tentang pekerjaan berat di Distruk Capil ini, karena kita akan menghadapi Pilk, Pilpres, dan Pilkada di tahun 2024. Yusuf mengapresiasi langkah Distruk Capil yang telah dan akan berjalan dalam upaya mempercepat pelayanan kepada masyarakat Kota Sikmalaya, yang berharap Distruk bisa terus meningkatkan peluang kerjasama dalam upaya memanfaatkan data kependudukan agar bisa dimanfaatkan dalam mendukung kesejahteraan warga.